Kepergian sang ayah Anda Rukman bin Soekardi menyisakan duka mendalam bagi Mandala Soji. Tak hanya meratapi kepergian ayahnya yang tak disangka-sangka, Mandala juga tak bisa berada di samping sang ayah di saat-saat terakhir almarhum karena tengah bekerja di Palu. Tak ingin menyesal dua kali, Mandala langsung terbang ke Surabaya untuk mengikuti prosesi pemakaman ayahnya. Mandala yang turun langsung mengazankan jenazah ayahnya tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian sosok yang menjadi panutan untuk dirinya dan keluarga. Maka seperti inilah suasana duka yang menyertai prosesi pemakaman ayah Mandala Soji. Terus turun ke bawah. Mereka berik, berik terus, berik, 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 berik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepergian sang ayah Anda yang tak disangka-sangka tak hanya menyisakan air mata tapi juga penyesalan bagi Mandala Soji. Pasalnya niatan untuk mengajak sang ayah berangkat ke Tanah Soji untuk menunaikan ibadah haji belum berhasil ia wujudkan. Aku sebenarnya ada firasat. Firasatnya tapi aku cuma ingin pulang aja ke Surabaya. Aku bilang sama istri aku kan, Bunda ayah mau pulang ke Surabaya, ayah pingin lihat papa. Ayah pingin yang mungkin papa. Tapi kapan ya? Ini ayah mau ke Palu, mau ke Bangka Belitung. Saya itu ngasih surprise buat dia untuk naik haji sama-sama sama dia. Aku sama istri aku udah komitmen. Bunda ajakin papa naik haji ya. Kita langsung aja naik haji. Kita go show aja langsung naik haji. Insya Allah. Ya ayah sama papa aja nanti yang naik haji. Aku telepon dia, papa siapa kalau naik haji? Dia senyum aja. Ya insya Allah, insya Allah. Dari Duka Mandala Soji, inilah kondisi aktor senior Rudy Wawar yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Aktor kelahiran Amsterdam Belanda yang tinggal terpisah dengan anak dan mantan istrinya ini juga sempat menyembunyikan sakit yang ia derita. Bahkan Michael Wawar putra Rudy mengetahui kondisi ayahnya yang tengah sakit dari salah seorang sahabat. Hingga akhirnya membawa sang ayah untuk menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi Rudy yang sempat mengalami pengkak di bagian kaki karena penyakit prostat kini berangsur membaik. Meski kondisinya masih lemah, namun sang aktor masih sempat melontarkan canda ketika berinteraksi dengan putranya. Saya capek, tidur melulu nih, meng. Oh ya, nah gitu. Nari baru gak capek, Bapak. He? Nari baru gak capek ya? Ya lari dari sana ke sini. Nari, nari. Oh, nari. Iya mana tuh pas... N登録er απ. Ya iya, you have to go on ya. Harus jalan kan? Sekalanya akan berbagaan dan berbagaimana? saya harapnya tidak terlalu lama jadi bisa kalau dari sini balik ke rumah urus ya macam-macam pelan-pelan bukan belum dapat ya dokternya tuh masih tunggu hasil bagaimana dari perkembangan kalau misalkan sekarang kan kondisinya masih tensi masih suka turun naik ini nanti kalau misalkan nanti perkembangan yang membaik ya Tensinya oke Michael Wawar yang kini terus mendampingi ayahnya di rumah sakit menyebut penyakit prostat Rudy Wawar sudah menjalar hingga menjadi kanker meski kondisi ayahnya terus membaik namun Rudy Wawar masih tetap harus menjalani operasi pembersihan kanker prostat ada masalah di prostat dan prostatnya itu udah menjadi cancer sih udah menjadi cancer dan untuk selebihnya itu saya masih mengikutin perkembangan dari dokter gimana nanti ya papa selanjutnya tindakan untuk perawatan papa tapi sejauh ini sih stamina papa masih agak labil sih dengan ngeliat papa kondisi saya sepertinya semuanya agak sedikit terpukul juga ya apalagi yang dikenal papa tuh orangnya tuh aktif dalam nari itu sih yang sangat mungkin yang agak membuat teman-teman dan rekan-rekan papa tuh yang agak sedikit ngeliat papa tuh wow soalnya papa banyak perubahan tuh keliatannya tuh dari berat badan sih kemarin itu kan papa itu prostat itu kan yang diambil batunya ya yang di Malaysia kalau yang ini tuh pembersihan aja sih di segmen was-was selanjutnya seperti apa pertemuan Nikita Mirzani dengan Julia Perez di Polres Jakarta Selatan tetap di was-was selamat pagi pemirsa was-was bersama saya Jesse Michelle Tumbell akan menemani anda selama 30 menit ke depan dimana lagi kalau bukan di was-was segenap redaksi was-was mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ayah anda mandala beralih ke berita selanjutnya ada dua bintang yang terlibat konflik Julia Perez dan Nikita Mirzani yang akhirnya bertemu di Polres Jakarta Selatan seperti apa pertemuan Juppe yang hadir mendampingi luki asistennya untuk dikonfrontir dengan Nikita Mirzani terkait kasus dugaan penganiayaan sementara itu seperti apa kedekatan Feral Bramasta dengan Natasha Wilona yang kini beradu akting dalam satu sinetron anak sekolahan simak selengkapnya hanya di was-was sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati